Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu Ia tidak bertangguh, tidak menunda terhadap orang yang membenci dia Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu Loh, dia sebetulnya Allah yang setia atau sadis? Karena kesetiaannya, dia adalah Allah yang harus menghukum dosa Tapi karena kesetiaannya, dia Allah yang mengasihi orang berdosa Dunia kadang-kadang gak bisa misahkan antara dosanya dengan orangnya Akibat dosa manusia, Allah mau menghukum dunia dengan apa? Air bah Tetapi untuk manusianya, Tuhan menyediakan apa? Bakhtera Siapa yang disebut membenci Tuhan? Yang disebut membenci Tuhan, bukan karena dia benci Tuhan lalu Allah tersinggung Oh kamu gak mau ya? Kamu saya hukum ya? Setiap dosa harus aku hukum Tetapi orang berdosanya, kuberikan anugerah, kuberikan kesempatan Karena itu pegang anugerah, pegang aturan, pegang ketetapan Engkau akan menerima segala yang baik yang setuju katakan amin